Jangan lupa di klik tombol subscribe dan ikon lonceng Assalamualaikum Nah, berjumpa lagi dengan saya lagi ya Jangan bosan-bosan Tentunya di Kampung Elektrik Di video kali ini Saya memegang sebuah elko Di antara elko ini ada yang asli dan ada yang palsu Nah, teliti dulu sebelum kita membeli di toko Kita harus lebih teliti Karena banyak sekali elko beredar yang palsu Karena di toko sendiri tidak menyediakan alat ESR Untuk pengecekan elko yang asli dan yang palsu Kita harus pandai-pandai untuk memilih Jangan sampai terkena yang palsu Karena akibatnya bisa fatal dengan power Anda Ini saya memegang sebuah elko yang biru Ini salah satunya dengan cara menimbang Kalau berat sebelah berarti palsu 90% dikatakan palsu Ini lihat Tidak imbang Ini kemungkinan besar Asli Karena saat saya timbang Seimbang Tidak berat sebelah dan tidak berat sebelah Itu bisa dijadikan patokan untuk keaslian Kalau yang ini Itu lihat Ini tidak seimbang Karena kemarin saya pernah mencoba dan meledak yang biru itu Dan saran saya Apabila teman-teman membeli elko Belilah yang berkapasitas sedang Yaitu 6.800 mikro farad 50 volt Di paralel saja Untuk menjaga keamanan keasliannya Daripada beli yang gede Tapi isinya aspal Nah bagi teman-teman sendiri kan Akhirnya Memang bentuk besar Lebih menggoda Untuk isiannya Tapi dalemannya Uh palsu Ini elko yang lancip Tuh lancip Ini kemungkinan besar Asli Dan kalau asli kita Putar di lantai Maka lihat seperti video Tuh gak bisa langsung muter Tapi kayak ada beban Dan yang ini yang palsu Langsung muter Tuh muternya Cepat Kalau yang palsu Dan kalau yang asli Muternya bergluding-gluding Pelan-pelan Nah demikian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!